Kemarin kita kan naik kapal bersama Pak Dirjen, kita lihat betul sebenarnya kebutuhan lain di mana palkanya, ukurannya. Dari mulai palka, masuk ke pelabuhan dan ke pesawat dengan satu ukuran nanti Pak. Jadi tidak perlu double handling lagi. Tidak perlu dikeluarkan. Tidak perlu dikeluarkan, karena dikeluarkan itu menurunkan suhu. Gitu, kira-kira. Jadi kami lagi meng... Gitu Pak. Satu pemikiran yang akan kita uji-cobakan. Kita harus memang terapkan, kita evaluasi, kita berbagi ya disitunya. Kita sempurnakan setiap harinya Pak. Mulai dari mimpinya Pak Dirjen awalnya Pak. Mulai kita mikir gimana ini tadinya. Terima kasih telah menonton! Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kembali dengan ngebut, ngobrol enak bersama Budi. Kali ini kita melihat satu inovasi baru ya. Penguatan sistem logistik di zona 2 PIT. Dari pelabuhan udara Kasepo. Ini adalah satu contoh, bisa bersama dengan Pak Ignas dari PT Pilihan Logistik dan juga Mitra dari PT POS, POSLOK. Ini adalah satu mencoba untuk upaya bagaimana kita mengangkut hasil ikan segar, supaya dipertahankan segar. Bulu hilirnya dengan mempertahankan satu bangun rantai dingin. Ini adalah satu upaya mungkin Pak Adrian ya. Persiapan apasanya sudah dilakukan sehingga ini di bulan Februari bisa kita menjadikan salah satu pelabuhan udara. Bapak Pak Ijin, jadi hari ini adalah keadaan yang sangat bahagia Pak. Karena dari ide Pak Dijen, peningkatan hasil laut, mulai dari nelayan sampai kepada industri, sudah kita siapkan teknologinya Pak. Jadi teknologi ini juga sampai kepada supply chain udaranya Pak. Tadi kalau kita ada laut, sekarang kita ada channel laut. Jadi sebenarnya yang menarik adalah cool box ini atau rantai pendingin ini, ini bisa masuk sampai kepada kapal pengangkut ikan nelayan GT3 kecil. Jadi nanti memastikan bahwa seluruh nelayan memasukkan ke dalam magic box ini kita sebut, itu akan terjaga temperatur sampai kepada penerima itu dengan terukur. Jadi kita ada namanya data logger di sini Pak, yang dipegang, kita buka. Ini data logger, bisa dibuka. Ini akan menjadi pegangan nelayan dan industri bahwa kualitasnya terjaga di 0 derajat sesuai kebutuhan industri. Kami bangga bisa menjadi bagian dari KKP untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kelautan. Terima kasih Pak, di kanan. Iknes, ada teman? Ya, magic box ini sebetulnya adalah satu media untuk membuat harmonisasi daripada logistik itu berjalan berkesindang bunga. Jadinya kalau gampang ini seperti kotak es krim, kita bisa kirim pakai motor, bisa pakai pesawat, bisa pakai kapal laut, sehingga nanti akhirnya industri-nya tumbuh sendiri dengan kualitas yang bisa dipastikan itu dengan kualitas ekspor yang ditentukan oleh setiap negara. Jadi mungkin kita bisa sama-sama mohon dukungan dari setiap pihak. Pak Dijen, terima kasih banyak. Kami coba kembangkan ini tentunya terutama untuk pendekatan karifan lokal, nelayan juga terangkat. Karena kualitas dari sisi nelayan akhirnya akan punya satu tolak ukur untuk kualitas ekspor. Karena pada akhirnya ekspor itu akan dikami tentukan untuk kelanjutan daripada ekosistem ini. Dan tentunya karena ini bukan styrofoam, selain ini kita juga mendukung sudah blue economy. Tidak ada limbah, tidak ada apa-apa yang bisa disebarkan. Jadi ini juga upaya untuk mengurangi sampah plastik. Dan akan nanti membinasikan selama ini menggunakan styrofoam. Sekarang ini adalah kotak nanti dikembangkan, ukuran akan dikembangkan dan akan diimplementasikan Pak Wakil. Berarti izin nanti akan diimplementasikan di bulan April, kita upayakan untuk para nelayan binaan di Binyeri, Kalamuk. Nanti akan kita coba, kita pantau bagaimana efektivitasnya. Ini juga mengurangi kebutuhan es sebenarnya. Es sudah kita setiakan di sana, namun kan kebutuhan juga harus kita inginkan. Sehingga kalau kita bisa efisien ke itu semua, akan juga pengkhidmatan penggunaan Freon. Ini adalah juga untuk mencoba mendukung bagaimana kita juga berjuang bersama untuk mengurangi dampak-dampak perubahan iklim dari Freon itu sendiri. Jadi Pak Danim, ini adalah satu upaya kita mau nanti dikawal semuanya, karena ini adalah uji coba dan yang pertama akan diterapkan di Binyeri, di Kalamuk kita. Nah, Pak Adrian, mohon berkenan ini cap langsung putra daerah yang membawa karavan, bisa diceritakan, nanti bisa lihat ke dalam, Pak. Oh, boleh, boleh, Pak. Silahkan, Pak. Cerita, Pak. Cara bukanya gimana, Pak? Ini yang nanti akan digunakan untuk mengangkut box-box ini, ya? Iya, betul. Jadi kita, mungkin bisa kita taruh box baranton, coba diangkatkan ke belakang, boleh? Angkat dulu, Nuk. Ini mesti diirut ya, ngangkat. Iya, diirut ya. Iya, diirut ya. Nah, gini. Lepas aja. Tinggal dikit lemak ke menik, ya? Tinggal kita buat. Agak, agak gini aja, Pak. Kalau mau kita lepas, tapi mungkin model cuma satu, jadi kita pasiin aja dulu. Nanti ukuran-ukuran box-nya yang untuk Tenmotex ini, itu sesuai dengan ukuran di pesawat ini. Betul, Pak. Ya, dengan sesuai dengan airnya di kapal, sehingga langsung diangkut-angkut saja. Betul, Pak Adrian. Jadi, kemarin kita kan naik kapal bersama, Pak Adrian. Iya. Kita lihat betul sebenarnya kebutuhan lain di mana palkanya, ukurannya. Dari mulai palka, masuk ke pelabuhan dan ke pesawat dengan satu ukuran nanti, Pak. Iya. Jadi, tidak perlu double handling lagi. Tidak perlu dikeluarkan. Tidak perlu dikeluarkan. Karena dikeluarkan itu menurunkan suhu. Iya. Kita jaga. Gitu, kira-kira. Kita jaga. Jadi, kami lagi meng... Gitu, Pak. Ini satu pemikiran yang akan kita uji-cobakan. Kita harus memang terapkan, kita evaluasi, kita perbaiki ya, disitunya. Kita sempurnakan setiap harinya, Pak. Mulai dari mimpinya Pak Dirjen awalnya, Pak. Mulai kita mikir gimana ini tadinya. Dan akhirnya kita temukan, Pak. Kehormatan, tutup pintunya, ya, kan? Oke. Untuk mendukung ekosistem di mana? Di zona 2 ini, sudah mencoba logistik. Ini para mitra strategis kita sudah mencanangkan PDS logistik, Pak. Ini berapa pesawat, Pak? Nanti yang kita... 15. Oh, itu story. 13 Grand Caravan, 2 Pilatus, 1 helikopter Mi-17. Mi, Pak. Nah, biar... Nah, biar... Di matching-kan aja ya, gimannya bisa serapkan. Ah, itu, Pak. Betul. Ini di value chain-nya ini berapa? Betul, Pak. Dibanding. Dibanding. Kalau misalnya... Harus berpartang. Betul, Pak. Itu, Pak. Berarti, ya. Kita berdoa bersama upaya-upaya kita itu supaya menjabatkan satu kemudahan, ya. Dan masyarakat mendukung dan berdampak kepada masyarakat. Yang penting adalah dampak PIT ini kepada masyarakat. Jadi, KEM itu membawa sumber daya, hasil tangkapan Putra Papua oleh Putra Papua. Putra Papua sendiri. Betul, Pak. Putuannya udah mulia. Ya, putuannya mulia, ya. Pancaran, Pak. Pancaran, Pak. Amin, 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 amin. Itu, jadi... Mau Joy Flight? Kalau yang mau Joy Flight? Mau, Pak. Ya, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sub indo by broth3rmax